Kembali di kompas yang saudara, Pemadam Kebakaran Kabupaten Madiun mencatat 79 peristiwa kebakaran terjadi selama bulan Januari hingga bulan 2023. 45 kasus diantaranya adalah kebakaran lahan yang terjadi akibat musim kemarau. Mulan Januari hingga bulan Oktober 2023, Pemadam Kebakaran Kabupaten Madiun, Jawa Timur mencatat telah terjadi 79 kali peristiwa kebakaran. Dari jumlah tersebut, kebakaran lahan lebih mendominasi jika dibandingkan peristiwa kebakaran rumah. Tercatat per 9 Oktober 2023, sebanyak 45 peristiwa kebakaran lahan telah ditangani oleh Pemadam Kebakaran, sementara kebakaran rumah tercatat 30 kali dan 4 kali penanganan kebakaran kendaraan di jalan raya. Kebakaran lahan lebih mendominasi karena faktor cuaca panas di pusil kemarau, sehingga lahan kering dapat mudah terbakar jika terdapat percikan api. Wilayah yang dengan status rawan kebakaran lahan berada di wilayah Madiun Selatan, seperti Kejamatan Kebonsari, Dolopo, Geger, dan Jiwan. Sedangkan wilayah utara seringkali terjadi di wilayah Kejamatan Bilang Kenceng dan Menjayan. Untuk kebakaran tahun 2023 mulai Januari sampai tertanggal 9 Oktober ini jumlah total untuk kebakaran rumah sejumlah 30, untuk kebakaran kendaraan 4, untuk kebakaran lahan sejumlah 45. Jadi jumlah total yang kita tangani kebakaran ada 79 kejadian. Kalau dibandingkan tahun 9 mengalami peningkatan, penyebabnya cuaca sangat ekstrim, sehingga kaitannya dengan kebakaran ini, lahan yang kering mudah terbakar mengingat ada hembusan angin. Pada puncak musim kemarau saat ini, pemadam kebakaran Kabupaten Madiun bersiaga selama 24 jam. 6 unit kendaraan Damkar juga selalu siaga jika sewaktu-waktu ada laporan kebakaran.